Bersama Anda dengan berlangsungnya debat Capres tadi malam, sebuah insiden ledakan terjadi di lapangan parkir Senayan. Nah ini dekat lokasi nonton bareng pendukung Jokowi Maaf Amin ya ko ya. Betul, nah seperti apa situasi terkini di sana? Sudah ada Esther Kramer. Esther. Ya, Niko dan juga Rama Good Afternoon, seperti inilah lokasi tempat kejadian perkara, yakni adalah insiden ledakan yang terjadi pada tadi malam. Di sini merjadi titik ledakan, di mana ini kalau bisa dilihat bahwa bagian pohon ini di bagian bawahnya mengalami kerusakan. Begitu juga dengan tanaman yang ada di sekitarnya, yakni ini terlihat rusak dibandingkan dengan sisi kiri dan juga sisi kanan dari tanaman yang ada di sini. Sementara itu untuk garis polisi sudah tidak lagi terpasang di kawasan ini, dan jaraknya untuk kawasan ini dengan titik nobar yakni adalah sekitar 200 meter. Kemudian untuk dari lokasi ledakan ini sendiri, sebenarnya ini berada di area lapangan parkir Senayan. Dan ini merupakan kawasan juga di dekat dengan pintu gerbang dari Stadion Aquatic dan juga Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sementara itu untuk aktivitas sendiri di kawasan ini terlihat berjalan seperti biasanya ya. Hari ini hari Senin, kemudian juga tidak ada event, sehingga ini terlihat sepi di kawasan ini. Namun demikian untuk pengamanan juga sudah tidak ada lagi di kawasan ini. Dan juga untuk pihak polisi yang sendiri sudah menyatakan bahwa memang sumber ledakan ini berasal dari petasan. Hal ini didapatkan dari data setelah dilakukannya oleh TKP dan juga tidak ditemukan adanya sisa serpihan. Dan juga pihak polisian telah menggali informasi dari 10 saksi, kemudian juga mengamalkan barang bukti berupa CCTV. Dan berikut ini merupakan pernyataan dari Kabupaten Humaspol dan Metro Jaya, Kambespol Argo Iwono. Pada malam ada kejadian di lapangan parkir Senayang ya. Pada malam sudah dijelaskan oleh Bapak Kapulda bahwa ada suatu ledakan pada jam 20.15. Kemudian telah dicek ya oleh JIPOM bahwa itu merupakan suatu petasan. Dan tentunya walaupun itu petasan, tetap ya kita lakukan sesuai dengan SUP. Itu dari JIPOM lapor ya, lapor juga dari INAFIS tetap kita mengecek. Kita tetap olah TKP. Jadi kita dengan metode induktif sudah kita lakukan tadi malam. Metode induktif, jadi kita melihat apakah ada beberapa materinya yang tertinggal, tidak ada. Orang ini menjadi korban dan juga dibawa ke rumah sakit. Lima orang diantaranya dibawa ke rumah sakit Pelni dan dua orang dibawa ke rumah sakit Minto Harjo. Sementara itu para korban ini memang mengalami shock akibat insiden yang terjadi tadi malam. Dan juga sudah diperbolehkan untuk kembali ke rumah. Namun ada satu orang korban yang dari rumah sakit Pelni ini masih dalam perawatan medis terkait dengan penyakit dasar bawaan yang didaritanya. Dan memang semalam ini terjadi insiden ledakan di kawasan Nobar, Debaca Pres ke-2. Yakni sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Dan juga saksi mata sempat melihat ada seseorang yang sempat melempar sesuatu dari dalam mobil sesaat sebelum terjadinya insiden ledakan. Dan hingga kini pihak kepolisian ini masih terus dalami dan juga lakukan penyelidikan terkait dengan identitas dari pelaku ledakan tersebut. Yaniko dan juga Rahma. Baik, Esther Kramer.